Yos, inilah DB Info Apakah berguna jika seorang Saiyan di jaman now sudah tidak bisa lagi transformasi menjadi Super Saiyan? Nggak akan berguna, itulah ampas. Paling tidak untuk urusan Dragon Ball Super maupun Super Dragon Ball Heroes, adanya Super Saiyan Blue mutlak agar bisa memberikan perlawanan. Menang atau kalah itu nanti, tapi kalau nggak bisa transform sama sekali, sudah pasti akan jadi bulan-bulanan mudah hanya dianggap samsak. Rambut kuning udah bukan tepatnya lagi, Dragon Ball Z telah kelar di tahun 90-an dan sekarang itu adalah klasik masterpiece, Welcome to the Ultra Era. And now, karena best ini hasilnya, Mbah Moro menambahkan daya, kedorongan tuh? Vegeta sudah tak bisa lakukan apapun, yes, bestinya langsung nyerang tapi kepegang sep-sep dah. Dibanting, parah Simba, dia mempaskan lagi brutal guys. Mau berubah nggak bisa, mau memaksakan diri lebih-lebih, next lempar aja, lemah kayak gitu. Biar asik ini dia, magmana make, anjir dibakar, untung fisiknya wow. Tapi baju Goku tetap tahan api juga ya, kayak versi Kaiyo, down guys, habis sudah cerita perlawanannya. Cell memang kuat, tapi dulunya dia menyerap energi hanya untuk power up tanpa melemahkan petarung-petarung lain sampai ke titik nadir. Setelah dia kewujud yang diinginkan, Cell udah menghadapi musuh secara gentleman. Dia membiarkan Goku CS berubah agar bisa ngasih perlawanan. Tapi sama Mbah Moro, jangan harap, desi super bodo amat. Jika ada reporter yang melihat kejadian ini, mereka semua akan kaget untuk memberikan komentar terhadap metode musuh yang kejam. Main bakar, padahal di kondisi best. Itu Goku udah protes, dia bener-bener dikeringkan. Kering guys, katanya si Mbah, semakin lama pertarungan maka kalian akan jadi semakin rapu. Sedangkan, maaf ada yang ganggu tuh Mbah, pangeran bijita yang gak terima dan udah siapkan galikan. Saatnya luka parah lulah, kok malah buka mulut, bajikur, energi, bless dimakan, what? Oh no, terlalu sepuk, gila lah, parah, gila lumbah. Bless jadi asupan, sinting, dilanjutin lagi omongannya. Sedangkan dia akan menjadi semakin kuat. Ya, 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 hei kalian duo science, ada ide lain? Gimana ya, kondisi yang terjadi memang betul-betul memberikan frustasi berlebih. Semua kemampuan yang merepotkan Mbah Moro punya. Mau pakai power yang sebesar apapun sama sekali gak akan ngaruh. Kalau di saat apa saja bisa tercuri, ini pertarungan pincang. Bener kata dia, semakin duel dilama-lamain, maka yang paling rugi adalah duo barbar yang awalnya mau nangkep. Mau pakai blast gede-gedean juga fix gak bisa. Ini situasi yang bikin pusing sama seperti kondisi Goku waktu melawan Android 19 dulu serba salah. Hei, kambing mandot betapa hebatnya autor menggagas musuh kayak lu. Kita intip dulu suasana di planet Beerus, guys. Ada dewa kuat yang lagi bosen, dia mancing. Di sebelahnya, Whis lagi nonton kondisi universe. Beerus nanya ada apa? Katanya sih sekarang planet Namek sedang mengalami penurunan level energi yang besar-besaran. Jadi dia memutuskan untuk melihat keadaan. Jadi apa planet itu akan musnah? Bener-bener menyenangkan, Hadeha Kaisin. Karena apa? Si kucing ungu hanya tinggal mengangkat tangan aja now di dalam universe 7 sejak munculnya beberapa penghancur planet yang datang. Dan mengerjakan jobdesk kehancuran, mereka sering minta izin lagi. Tapi kalau dipikir kucing ungu ini memang sibuk sih. Sekarang sibuknya nangkep ikan, ngapain mancing? Whis protes, bukankah tadi bilang dia bosan? Ya begitulah. Jadi apa kesibukan Beerus? Dia itu sibuk untuk mengisi waktu. Hadeh gak konsisten. Bikin lomba kecil-kecilan lagi sama lele peramal. Jadi apakah bisa dibilang tangkapan yang sah hari ini? Gak bisa dong. Ini kan kontes mancing. Sedangkan Beerus menangkapnya hanya dengan pakai tangan. Itu pelanggaran peraturan. Jadi si kucing ungu kalah sama ikan yang mancing ikan. Kalah lagi dah lah. Dewa gawaynya gak ada yang penting. Hanya yang harus digarisbawahi adalah ucapan Beerus soal orang-orang yang menjadi agent of destruction. Beberapa, bukan hanya satu loh. Sekarang kita kenal Frieza yang punya Frieza's army. Tapi itu hitungannya tetap satu pihak. Kalau Beerus bilang beberapa kan jelas. Masih ada yang lain. Siapa? Alam semesta ketujuh memang sungguh memiliki banyak monster. Bisa jadi itu adalah petunjuk saga-saga ke depan dan orang ini juga belum jadi super saiyan. Luar angkasa sungguh sangat luas. Sedangkan setelah turnamen of power, ancaman rahasia yang baru terkuak hanyalah broli plus moro yang diadepin. Sedangkan Frieza juga gak bekerja sendiri. Dia pun memiliki partner broker planet yang selama ini tidak secara langsung menjadi anak buah. Ditambah dengan sang dewa yang hobi males-malesan kayak begitu, DBS tetap akan memiliki masalah runyam. Kalah dengan ikan yang mancing ikan virus nyerah. Ditanya lagi dari wis apakah sang dewa mau konsen dengan hal yang tadi dibicarakan atau dibiarkan saja? Tentu dibiarkanlah karena planet Namek gak punya makanan. Orang-orangnya juga hanya minum air. Jadi sorry tidak tertarik. Yaudah dan wis tak bilang ada dua barbar di situ. Kasian banget kalian paling master kalian anggap ini latihan lagi. Kata Goku dia gak enak hati sama para Namekian. Tapi mereka berdua harus kembali ke Merus dan Galactic Patrol. Yaudah pindah kabur darurat. Nah sayang gagal. Karena udah gak punya sisa ki lagi. Monyet wortel tak bisa mempergunakan teleportasi instan sekarang. Semua auto runyam saudara-saudara. Awas sisa tenaga pakai buat loncat. Tapi ini ledakannya gila banget. Ya gak ada tempat buat berlindung. Dua barbar terjebak di dalam. Desa Mori pun sudah gak ada kisah lagi. Itu para Namekian untungnya ngumpet jauh. Hanya hero aja yang kerjaannya bisa mengampuni lawan menawarkan pilihan penjara asal orang-orang jahatnya bisa tobat. Mereka udah jelas if well jika mereka para villains menyerah tentu saja dilakukan dengan cara ikut menyeret pahlawan agar gak mendapatkan kemenangan mutlak. Bahkan bila perlu dan jelas musuh-musuh akan berusaha agar jagoan-jagoan ini gak bisa kabur terjebak di dalam kesusahan dengan waktu selamat yang sempit. Dulu di planet Namek untung Yamcha sempat memberikan Heavenly Wolf Magic untuk Goku dari Aheran. Akhirnya dia bisa kabur menemukan pesawat Ginyu. Tapi sekarang sang Lord membiarkan saja mereka tanpa dekengan. Para Namekian pusing dengan satu desa yang udah hancur. Tenang aja nanti desa berikutnya gitu juga kok. Nah kira-kira adakah yang bisa keluar selamat dari ini? Oh ada, belum mati, hanya terseok-seok. Goku cek temennya apa masih bersama dia, Vegeta? Ya, kalau gak ada suara berarti mati. Mbak Moro dari atas ingin menghentikan pertahanan yang lama itu sungguh mengagetkan makhluk-makhluk yang seperti kalian sama sekali gak ada 10 juta tahun yang lalu loh dalam eranya. Satu-satunya yang bisa berdiri menghadapi adalah sang Daika Yosin yang telah mencuri sihir kambing bandut. Oke tapi ini harus end, bengek gak tuh? Wadaw, mending dibunuh aja daripada diginiin. Mbak Moro nambahin lagi, sayangnya dia memang harus memperingatkan kalau dua barbar sama sekali bukan ancaman yang bisa dianggap. Wah sama yang satu yang satunya lagi, OMG sihir praktis. Bahkan faktanya Mbak Moro menyambut kedatangan mereka, dianggap lagi keduanya guys, kenapa kira-kira? Karena mereka, dua barbar yang membuat power kambing bandut tumbuh menjadi lebih kuat lagi. Segenap keluarga Cell, Majin Bu, dan Moro mengucapkan selamat dan terima kasih kepada Goku atau Vegeta berkat mereka vilain sejadi OP. Keidiotan dan sikap sombong dari mereka berdua layak dipertahankan, kalau tidak maka multiserial DB gak akan mendapatkan cerita seru. Setelah musuh jadi hebat begitu apalagi nih kira-kira, apakah akan terjadi lagi pembunuhan terhadap ras monyet barbar yang udah coba ganggu? Di balik senyuman Mbak Moro tersimpan sebuah niatan yang lain. Check it out, ini dia pencurian sisa energi. Terima kasih atas eksistensinya ya. Makan energi yang oke dan status dua barbar entah hidup entah mati. Jangan lupa support follow like dan lahap loncengnya. Moro seneng banget kenal Goku dan Vegeta Asia. Sampai jumpa di video selanjutnya.